Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Wina Windarikus Daniza Dari Kelompok 8 Ingin menjelaskan tentang film Hacker 2016 Disini ada 2 pertanyaan yang akan saya jawab dan jelaskan Yang pertama yaitu penyebab terjadinya cybercrime Dan bagaimana cara pencegahan yang dapat dilakukan Saya akan menjelaskan dari pertanyaan pertama Apa sih yang menyebabkan terjadinya cybercrime di dalam film tersebut Disini ada 3 faktor Yang pertama adalah karena Alex dan keluarganya mengalami kesulitan keuangan Sehingga membuat Alex mencari berbagai cara Agar bisa menghasilkan uang secara cepat Yang kedua pertengkaran orang tua Yang menyebabkan kurangnya perhatian dari orang tua Yang ketiga kurangnya pengawasan dalam bermain komputer Yang membuat Alex secara bebas mengakses berbagai situs Termasuk situs terlarang yaitu drug web Lalu selanjutnya bagaimana secara pencegahan yang dapat kita lakukan Yaitu dengan mengawasi anak dalam bermain internet Dan mengajarkan serta menasehatinya Bagaimana cara menggunakan internet dengan lebih baik dan bijak Berikut cuplikan video filmnya It all started with a small immigrant family That's me, Alex Daniluk And that's my mom and dad, Mr. and Mrs. Daniluk We left Ukraine in search of a new life Welcome to Canada We couldn't afford to live in the city So we ended up in London London, Ontario Of course, like most hopeful immigrants We found ourselves a house that we couldn't actually pay for So things got worse Mom and dad started arguing a lot more But eventually, a Russian friend of the family Helped mom get a job as a bookkeeper's assistant at a bank Mr. and Mrs. Daniluk We're calling about your overdue payments On your line of credit Please give us a call Don't touch anything But dad wasn't of much use He tried, but people didn't trust him So we basically lived on welfare Everything my mom earned went to pay off the mortgage I didn't have any friends to play with or socialize with Except my mom's computer And to be honest, we got along very well I'm talking internet, video games, forums, chat rooms with random strangers All sorts of sites, easy access to information and infinite possibilities Jenis cybercrime apa yang terjadi di film tersebut? Yang pertama itu ada social engineering Alex yang bekerja sama dengan Shai Menggunakan social engineering untuk memanipulasi orang Agar memberikan informasi sensitif Contohnya seperti dia menipu seseorang karyawan Bank untuk mendapatkan akses ke sistem bank Yang kedua itu ada phishing Alex menggunakan phishing untuk memenuhi syarat Yang diberikan oleh situs dark web Dengan cara mengirimkan email pasu yang tampak seperti dari bank Kepada teman sekolahnya yang menggunakan kartu kredit ayahnya Untuk membuka email tersebut agar memasukkan informasi login Yang ketiga itu ada malware Alex menggunakan malware untuk menginfeksi komputer Dan mencuri data dengan menanam malware Di flash disk Selanjutnya itu ada denial of service Atau biasa kita sebut dose attack Alex dan anonymous membawa beberapa perusahaan besar Dan mencuri data sensitif Selanjutnya itu ada illegal content Alex, Kira, dan Zed beserta beberapa orang lainnya Menyebar hoa kepada masyarakat bahwa Direktur bank telah tewas tertembak Padahal sebenarnya itu bukan direktur bank Tetapi orang suruhan Zed Yang terakhir itu ada carding Alex, Syed, Kira, dan beberapa orang yang membantu Menggunakan carding untuk melakukan transaksi Dengan kredit card orang lain Pertanyaan selanjutnya itu ada data yang diambil Pada hacker atau cracker digunakan untuk apa Yang pertama itu membalas dendam Alex selaku pemeran utama menggunakan data yang dicuri Untuk membalaskan dendam Karena ibunya dipecat oleh pihak bank Yang kedua itu menyebarkan informasi Alex, Kira, dan Zed beserta beberapa orang lainnya Menyebarkan informasi menggunakan hoax Yang telah dibuat untuk mengacaukan pasar saham Yang ketiga itu ada mempengaruhi kebijakan Alex memberikan informasi kepada kepala keamanan bank Karena kepala keamanan bank menanyakan Dari mana fesis tersebut Serta memberi ancaman jika Alex tidak memberi tahu Maka akan dilaporkan ke kepolisian Dan akhirnya pun Alex berbicara tentang kerentangan Dan telah pada sistem tersebut Terakhir ada mencuri uang Alex, Syed, dan Kira mencuri uang Menggunakan suatu kredit curian Untuk membeli barang dan menjualnya kembali Dampak yang terjadi dari cyber tersebut Baik umum dan khusus Di dampak umum ada Meningkatnya kesadaran tentang Tentang potensi ancaman cybercrime Di penyarakat melalui karakter Alex Dia mulai dengan kegiatan ketiga yang kecil Seperti pencana identitas online dan penipuan kartu kredit Namun sering berjalanan waktu Ketika dia berkaitan dengan sebuah kelompok hacker yang lebih besar Dia terlibat dalam kegiatan cybercrime yang lebih serius Seperti prestasian jaringan perubangan Lihat ini bagaimana tindakan online yang tampaknya kecil dan tidak berbahaya Dapat berkembang menjadi kegiatan cyber yang lebih serius Dan merugikan banyak orang Yang kedua ada dampak khusus yaitu Dampak lain dari cybercrime di film ini Yaitu konsekuensi hukum dan sosial Dari tindakan mereka Seperti ketika Alex dan rekan-rekan yang tertangkap oleh autoritas Mereka harus menghadapi konsekuensi dari kegiatan mereka Seperti penangkap dan penentukan hukum Ini dapat memberikan gambaran nyata tentang risiko dan akibat yang terkait dengan kegiatan cybercrime Saya sudah mulai kembali Saya tidak memiliki tahun yang berlaku Saya memiliki sesuatu yang lebih cepat Tapi internetnya hanya beradaan penuh Dan kemudian saya ingin sesuatu Dan kemudian saya ingin sesuatu Dari kata Dari kata Darkweb, yang berkata online hacker Group was getting a lot of news at the time And I was surprised that their site hadn't been shut down Menjadi gambaran dampak umum dari cybercrime Yang kedua ada lewat media apa cybercrime terjadi Di film ini cybercrime terjadi melalui website dan jaringan perubangan online Alex dan kelompoknya terlibat dalam peretasan secara ilegal Mereka menggunakan teknik hacking untuk mengakses informasi rekening Dan melakukan transfer data dan mengelabui sistem kemampuan perbangan Yang kedua ada forum underground dan darkweb Alex bergabung dengan forum-forum underground Dan mungkin juga mengakses darkweb untuk berkomunikasi dengan hacker lain Mendapatkan alat-alat hacking atau menjual data yang dicuri Di sini juga ada scan yang menunjukkan lewat media apa cybercrime terjadi Kelompoknya terjadi Baik langkah pikir dengan ramai Liat perlambu Liat perlambu Liat perlambu Nama Warrior Vatipat Liat perlambu Liat perlambu Akan perlambu Dia menunjukkan untuk berguna dengan cara yang sangat praktik. Melainkan juga pada keluarganya, teman-temannya, dan bahkan orang-orang yang tak bersalah yang informasi keuangannya dicuri atau sistem yang dia hack. Apa solusi yang dapat diberikan di dalam film menyoroti bahaya kejahatan cyber dan pentingnya integritas digital? Meskipun tanpa solusi langsung pada film, pesannya menekankan kesadaran akan konsekuensi dari tindakan online. Alex dani Luyuk menjadi contoh bagaimana perbuatan di dunia digital dapat berdampak besar pada dirinya dan orang lain. Pesan yang tersirat adalah untuk menghindari perlaku ilegal dan memiliki bertindak dengan etika online, mengurangi resiko dan kerugian pribadi, serta sosial yang mungkin timbul. Bagaimana proses cybercrime terjadi? Pendahuluannya atau motivasinya pertama, Alex terlibat dalam dunia hacking setelah mengalami kesulitan keuangan akibat keuangan keluarganya. Lalu yang kedua ada pelatihan dan penetrasi. Alex belajar tentang dunia hacking melalui tutorial online dan pertemuan dengan para hacker yang lebih berpulang alaman. Dia mulai mempelajari teknik-teknik hacking termasuk penetrasi ke dalam sistem komputer dan perbankan. Lalu yang ketiga ada serangan cyber. Bersama dengan kelompok hacker lainnya, Alex terlibat dalam serangan cyber terhadap perbankan dan institusi keuangan lainnya. Lalu yang keempat, konflik internal. Selama perjalanan Alex di dunia hacking, dia terlibat dalam konflik internal dengan sesama anggota timnya. Persaingan kecurangan muncul di antara mereka. Lalu yang kelima, pengejaran dan konsekuensi. Seiring dengan keberhasilan mereka dalam peretasan sistem, para hacker menghadapi pengejaran intensif dari pihak berwernang. Mereka harus menghindari penangkapan sementara, terus berusaha mencapai tujuan mereka dalam mencari uang dan informasi. Resolusinya, pada akhirnya Alex dan timnya menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Beberapa di antara mereka ditangkap dan dihadapkan pada hukuman, sementara yang lain mungkin berubah pikiran dan memilih untuk meninggalkan kegiatan ilegal tersebut. Kesimpulan dari film ini adalah film ini menunjukkan dampak besar teknologi terhadap kehidupan manusia, baik positif maupun negatif. Sementara teknologi memberikan kemudahan akses informasi dan komunikasi di film ini bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk kejahatan seperti hacking dan cybercrime. Kesimpulan film ini mungkin menekankan pentingnya belajar dari kesalahan dan mengambil tanggung jawab atas tindakan kita. Alex dan ada karakter lainnya dihadapkan pada konsekuensi dari tindakan mereka. Dan mereka harus mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kesalahan mereka dan meraih pertobatan.